Pemirsa, setelah lurahnya positif COVID-19, kantor Kelurahan Petamburan Tanah Abang ditutup sementara. Kantor ditutup 3 hari untuk disinfeksi. Petugas PPSU melakukan disinfeksi kantor Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat setelah ditutup selama 3 hari ke depan. Disinfeksi dilakukan menyusul terkonfirmasinya lurah Petamburan Setianto yang positif COVID-19. Untuk pelayanan masyarakat, pihak kelurahan meniadakan tatap buka. Masyarakat bisa menyerahkan berkas dengan dropbox di masing-masing pelayanan. Kalau pelayanan sebetulnya tetap berjalan, cuma bedanya, kalau yang sebelum-sebelumnya pada kondisi normal, kita adalah pelayanan tatap buka. Pada saat ini, sesuai dengan yang dibuat, itu adalah pakai dropbox untuk membimbing. Dan ada pelayanan olah online. Kenapa dengan pola online itu? Karena masyarakat itu tidak sebenarnya tahu teknologi. Kontakt tracing juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai kelurahan. Hasilnya, sebaik 26 pegawai kelurahan pertamburan diharuskan menjalani swab test. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.